Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mams? Nggak terasa besok insyaallah kita bisa bertemu dengan bulan suci ramadhan ya mams Mudah-mudahan semuanya dilancarkan Dan Alhamdulillah hari ini akhirnya saya bisa berkunjung ke rumah orang tua saya Kampung halaman saya Dan rencananya kali ini saya mau sharing beberapa kegiatan yang saya lakukan selama nginep disini ya mams Nah ini ibu saya yang paling tersayang, mirip nggak mams kita? Nah rencananya pagi ini kita berdua mau belanja sayur Kemudian nanti setelah itu kita lanjut masak bareng Jarang-jarang kita bisa masak bareng ya mams Terus juga ada lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya Nah ini kita udah sampai di tempat penjual sayur Tempatnya lumayan besar Dan saya seneng banget ngeliatnya Sayur-sayurannya juga seger-seger Complete dan rapi ya mams Udah di plastik-plastikin, udah di pack-packin Terus apa aja ada disini Dari mulai sayur-sayuran, buah-buahan, protein hewani, bumbu, dan yang lain-lain Nah rencananya kita mau masak menu yang aman aja untuk anak-anak Menu yang pastinya disukain sama anak-anak Karena pastinya nanti cucu-cucunya Orang tua saya pastinya akan datang berkumpul Oke deh mams dan teman-teman semua Ikuti terus kegiatan saya Kegiatan saya bersama ibu, bapak, dan juga keluarga Terima kasih yang sudah mau klik video ini Apalagi yang mau nonton dan yang subscribe Saya ucapin terima kasih banyak Semoga video saya ini bisa bermanfaat ya mam Walaupun sedikit Selamat menikmati Lanjut setelah selesai belanja sayur Kita melipir keseberangnya mams Ini ada penjual aneka macam Makanan untuk sarapan ya biasanya Ada aneka gorengan seperti bakwan Tahu isi Terus juga lontong isi Isinya oncom Ada lontong sayur Dan juga ini ada Nasi uduk beserta lauk-lauknya Nah kita beli sedikit Buat nanti sarapan ganjel perut Di rumah ya mams Alhamdulillah setelah selesai belanja Sayur-sayuran dan juga tadi sempat beli Cemilan untuk sarapan Untuk ganjel perut Akhirnya saya udah sampai lagi Di rumah orang tua Dan mungkin nanti di next video Saya akan buat video khusus Untuk bahas plant tour Ataupun host tour ya mams Nah ini di depan pager Disediain ember berisi air Untuk cuci tangan Dan juga sabun ya mams Nanti saya mungkin akan kasih tau juga Di beberapa titik Seperti di lapangan Dan tempat-tempat publik yang lainnya Juga disediain ember Untuk cuci tangan Dan juga sabun Nah disini tuh kampung Yang siaga corona ya mams Beberapa waktu yang lalu Sempat jadi zona merah Alhamdulillah sekarang sudah Mulai membaik ya Mudah-mudahan gak ada lagi Yang terkena covid disini Amin Lanjut Sekarang kita sarapan dulu ya mams Ganjel perut Makan kurma Minum teh Ada gorengan Lentong Dan yang lain-lain Nah ini Syakil masih tidur Pules Jadi mumpung dia masih tidur Kita lanjut mau Jalan-jalan sebentar Kelapangan deket rumah Untuk bejemur dan olahraga ya mams Ini Quinsa lagi jalan Sama kakeknya Bapak saya Di depan Nah ini mumpung masih pagi Jadi masih sepi ya mams Kalau rame juga kita gak akan berani Kesini Ini mumpung lagi sepi Terus juga Mataharinya Udaranya juga masih enak Kita mau olahraga sebentar disini ya mams Nah ini ada Batu-batu yang disusun gitu ya mams Refleksiologi pet Atau ini tempat untuk Refleksi kaki gitu ya Ini bapak saya Dan ini ibu saya Saya nyobain Agak-agak gak kuat mam Soalnya lumayan sakit batunya Tapi masya Allah orang tua saya kuat Mungkin karena biasa juga ya Dan mudah-mudahan selalu sehat Nah ini dia Kita berempat Mau berjemur Sambil selfie sebentar Mumpung Syakil belum bangun Belum ada yang rusuhin Nah di lapangan ini juga disediain Ember berisi air untuk cuci tangan Seperti tadi yang di depan pagar rumah ya Terus juga di sisi-sisinya Ini ada Cabai Terus ada tanaman ubi Ada tanaman sayuran yang lainnya Terus ada jambu Ada tebu Dan yang lain-lain Ini semua ditanam oleh warga disini Dan digunakan bersama-sama ya mams Nah kampung halaman saya ini Bukan komplek ya mams Melainkan kampung biasa Tapi disini tuh Daerahnya rapi Bersih Asri Dan juga tetangganya Masya Allah baik-baik Kekeluargaan banget Kalau disini mams Nah ini kita udah sampai lagi di rumah ya mams Rencananya Kita mau masak Masak berdua ibu Nah tadi di tukang sayur Kita beli sayuran sob Terus ada tempe Ada sawi putih Kemudian beli Tepung tempe juga Buat syakil Terus beli kaldu jamur totole Tadi ada ya disana Beli Jagung juga Ini saya gak tau harga-harganya ya mams Karena kan beda daerah ya Terus beli cabai Nanti mau buat sambal terasi Dan yang paling saya ingat adalah Harga ayam ini Paha 1 kilo Harganya Rp 50.000 Wow Mungkin karena mau puasa ya Oke deh mams Sebelum dilanjut Kalau mams suka dengan videonya Boleh dong di subscribe dulu Dan di klik lonceng notifikasinya Dan juga follow instagram saya At julinajp Terima kasih Lanjut ya mams Untuk masakan atau menu yang pertama Ini saya mau buat ayam goreng mentega Nah pertama-tama Ini margarin atau menteganya Kita panaskan dulu ya mams Untuk nanti goreng ayamnya Nah ini ayamnya kita tumis-tumis atau kita goreng dulu ya mams Sebentar di atas mentega Sampai nanti mentega atau margarina itu berubah jadi minyak ya Baru kita masukkan bawang-bawangannya Nah ini saya masak ayam goreng mentega Nah ini saya masak ayam goreng mentega Ibu saya masak sayur sop di sebelah Biar cepet masaknya Dan juga ini pastinya kita masak sambil ngerumpi ya mams Makanya ini gak disuarain videonya Karena yang pasti kita ngoceh sana sini Lanjut ini bawang putih dan juga bawang bombay Untuk bumbunya Ditumis-tumis sampai dia harum ya mams Oh iya tadi sebelum ayamnya ditumis atau digoreng Itu udah saya marinate dulu ya mams Pakai saus tiram dan juga lada Kemudian ini saya tambahkan lagi Saus tiram sedikit Dan juga saus teriaki sedikit Aduk-aduk Kemudian nanti saya tambahkan juga kecap manis Saya tambahkan air Kemudian saya tambahkan juga lada Garam, gula dan kaldu ya mams Bumbu-bumbu seperti biasa Dan ini dimasak sampai ayamnya empuk Dan bumbunya meresap Terakhir saya tambahkan daun bawang Nah ini sop ayamnya juga udah mateng Sop ayam baso Pakai sawi putih Lanjut saya goreng tempe Dan sambal terasi Nah ini kegiatan bapak saya Nyiram-nyiram tanaman Pakai air kolam ikan ya Biasanya kalau kita punya kolam ikan di rumah Terus airnya kita pakai untuk siram tanaman Itu bisa jadi lebih subur mams Karena kan air bekas ikan itu Ngandung pupuk pastinya ya Kotoran-kotoran ikan Nah ini ada tanaman sansifera Lagi dipotin Rencananya nanti katanya buat saya Buat saya bawa ke bau gore mams Lumayan ini saya belum punya Sansifera atau lidah mertua Yang jenis seperti ini ya Nah ini Syakil baru aja bangun Lagi bengong-bengong Terus ada tukang ikan lewat depan rumah Terus dia semangat banget Minta beliin ikan nih mams Ikan hias Nah ini Syakil seneng banget Beli ikan Macem-macem ya Ikannya dan juga murah meriah Di Bogor biasanya gak pernah ada yang lewat Tukang jualan ikan Jadi disini tuh kayak mainan baru gitu ya mams Alhamdulillah semalam waktu tidur Syakil gak rewel Dulu-dulu waktu kecil Dia tuh ya setiap nginep disini Pas bagian tidur rewel banget Jadi gak bisa tidur gitu mams Karena gak biasa ya Bukan di kasurnya dia Jadi sepanjang malam itu gendong Digendong Alhamdulillah sekarang udah besar Jadi tidurnya juga udah pinter Dan udah betah disini mams Biasanya main-main sama ponakan-ponakan yang lain Tapi tadi belum datengnya masih pagi Oke ini lanjut Saya cuci piringnya mams Abis makan siang Nah ini akhirnya pasukan rusuh Pasukan bocil Dupada kumpul Asik mainan Ngobok-ngobok kolam ikannya mbah Tadinya ini kolam ikan Sepanjang teras ya mams Sampai yang di daerah Batu-batuan itu Tadinya juga kolam Tapi mungkin capek kali ya Ngerawatnya Jadi dikecilin sama mbah Sama bapak saya Nah ini Sampai malam pun Kita masih kumpul bocah ya mams Ngeberisikin rumah Nenek Dan juga rumah mbah Sampai Suaranya Menggema Sampai ke tetangga Alhamdulillah tetangganya baik Jadi dimaklumi lah ya Jarang-jarang kita ngumpul Seperti ini Ini lucu banget Pinter Ponakan saya Makannya ya Allah Oke deh mams Dan teman-teman semua Sampai disini dulu videonya Semoga bisa bermanfaat ya mams Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa